Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk pertemuan 7 akan dibawakan mengenai materi penggunaan data flow diagram Jadi, bagaimana kita mendesankan sebuah flow dari sebuah proses yang kita gambarkan tadi Untuk pembahannya, jadi kita ada DFD Symbol, Level, bagaimana kita buat DFD, Physical dan Logical Data, Event Driven, Partition, dan Use Case Data Flow Jadi, DFD itu apa sih? DFD adalah bagaimana kita membuat sebuah desain berorientasi data Jadi, secara teknikal, kita dapat meng-orientasikan data tersebut menjadi sebuah communication Ya, basic simbolnya, jadi kita bisa di sini ada 4, jadi ada double, ada kotak, terus ada panah, ada rectangle, sama hubungannya Nah, ini contohnya, misalnya kita membuat sebuah entity, jadi ada entitas, ada proses Kemudian ada namanya, ini adalah kampus data ya, atau data storage External entity itu biasanya kita mendeskripsikan orangnya siapa, stakeholder ya Atau sebuah bagian, department, atau sebuah organization, bank, atau kita bisa bilang itu adalah sebuah subsystem dari inventory Misalnya, untuk sebuah proses ya, kita bicara sebuah proses, jadi dia ada input, jadi misalnya dari entity, kita input ke proses, akan menjadi output Nah, contohnya seperti itu ya, kita bicara tentang wall system, subsystem, dan adjective dari sebuah penamaan proses Terus, ya, terus yang ketiga ada data storage, ya, biasanya kita di sini hanya menamakan data storage yang namanya apa Kemudian kita bisa set dari table tadi, atau kita bisa bicarakan bahwa data storage ini sebagai a computer file dari sebuah database Atau bisa disebut dengan transaction file, dan sebagainya Untuk data file, biasanya kita menggunakan garis ya, jadi dia simple ya, jadi cuma garis gitu aja Kemudian bagaimana kita mendevelop sebuah dfd, jadi kita buat diagram konteksnya dulu Terus, terus habis itu kita desainnya gitu jadi dfd level 0, itu diagram konteksnya Nah, bagaimana kita membuat dfd, adalah kita bisa melihat dari dfd, dari semua dfd, dari semua dfd, kita kira-kira program dfd ini seperti apa, bagaimana, dan apakah kita tetap menyelesaikan di proses tersebut Nah, kira-kira datanya itu kita bisa require dari sebuah informasi yang tadi kita wawancara contohnya Nah, untuk data diagram levelnya, jadi yang pertama itu ada konteks level, yang kedua itu jadi dia ada 5 dfd ya, tapi kita bicaranya sampai 3 aja ya, jadi pertama kita bicara tentang proses data yang kedua kita bicara tentang bisnis proses, yang ketiga kita baru bicara tentang procession atau report ya, untuk konteks level, biasanya kita gambarkan secara keseluruhan sistem yang mau kita buat seperti apa, ya, disebutnya dengan diagram 0, ya, jadi dia lebih ke proses tadi, yang tadi saya bilang terus dia baru punya anak ya, child diagram biasanya dia ada sub-proses dan ada entitasnya apa ya, ya, jadi dia based onnya lebih ke parent proses ya, jadi kalau di konteks diagram yang ngomongnya A ketika kita pecahkan, dia harus nyambung dengan apa yang diomongkan oleh si yang A tadi ya ya, kemudian kita bicara tentang lower level diagram ya, data flow diagram error ya, contohnya jadi kita bisa memproses hanya dengan kita meng-input data kemudian menjadi sebuah output dari sebuah form ya, jadi yang gak boleh adalah entitas ke entitas kemudian kalau untuk entitas ke proses itu boleh entitas ke entitas ke data storage dan ke proses itu boleh nah ini contohnya yang gak boleh adalah ini ini gak boleh dilakukan kalau ini kesini itu boleh ya ini kita bicaranya tentang pembuatan DFT tadi ya, selesai ya kemudian kita bicara tentang Logical Data Flow Diagram biasanya kita membuatnya berdasarkan Business Operation ya tadi ya nah kita lihat tadi Business Operation nya kemudian kita creating dari simbol diagram tadi ya ini biasanya untuk Data Flow Diagram Productions ya jadi Current Logical New Logical sama New Physical 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 data dia lebih ke fisik dari datanya ya dia sifatnya temporary data storage dan dia bisa menjadikan sebuah transaction file ya si physical bisa kita bilang adalah proses crude ya create update ya nah terus selanjutnya ada transaction file biasanya kita bicara tentang master data atau sebuah transaction dalam database ya tadi trigger atau event bicara tentang sebuah flow kemudian dampak dari sistem yang tadi kemudian kita bisa bicara tentang event table event table itu kita lebih ke flow yang tadi ya jadi data storage nya ada apa aja kemudian kita adakan ke event table nah yang terakhir ada use case dan data flow diagram jadi ini dua kesatuan berbeda ya jadi kalau use case itu dia berorientasinya adalah objek kalau si data flow dia orientasinya adalah data ya tapi di sini kita bisa based on nya dari diagram konteks ya diagram konteks itu bisa kita jadikan sebuah use case nah itu kita bisa berdasarkan taks-taks yang ada di konteks kemudian kita terjemahkan dalam sebuah use case ya nah ini contohnya jadi use case cuma ada use case namenya apa description trigger ini kita bicara nya mengenai use case specification ya oke baik untuk pertemuan 7 selesai jika teman-teman ada yang ingin bertanya dipersilahkan melalui forum jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan quiz ya terima kasih untuk soal UTSC kita akan bahas dari materi 1 sampai dengan materi terakhir ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih